Intro Singgung pernikahan retak gegara belum dikaruniai memongan Sosok ini bongkar rumah tangga Syahrini dan Reino Barak Karma buruk Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syahrini pasca menikah dengan Reino Barak memang kerap menjadi serotan Terutama jika menyangkut masalah keturunan Tiga tahun membina rumah tangga Syahrini dan Reino Barak belum juga memperoleh momongan Keduanya pun sempat mengaku jika ingin menunda untuk memiliki anak Namun belakangan diketahui Syahrini Tengah menjalani program hamil di Singapura dan Jakarta Netizen pun dibuat penasaran soal kehidupan rumah tangga Syahrini Termasuk peramal Denny Darko yang turut meramal nasib rumah tangga keduanya Denny Darko pun turut menyinggung soal kehidupan masa lalu Syahrini Yang sempat dituding menjadi pelakor dalam hubungan Reino Barak dan Luna Maya Seperti yang diketahui awal hubungan Asmara Syahrini dan Reino mendapatkan cibiran negatif dari netizen Pasalnya mantan duet Anang Hermansyah itu dituding merebut pacar Luna Maya Karena tudingan tersebut banyak netizen yang mengaitkan Bahwa penyebab Syahrini dan Reino belum dikaruniai anak adalah karma Dari Luna Maya Dalam tayangannya Denny Darko juga membahas tentang beberapa komentar jahat Yang dilayangkan untuk Pak Sutri tersebut Ia juga menambahkan bahwa persoalan belum dikaruniai momongan adalah hal yang lumrah Menurut saya ini adalah hal yang wajar Karena mendapat momongan itu bisa cepat dan bisa lama sekali Yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Denny Darko Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa diakibatkan Dari beberapa faktor dan banyak juga pasangan suami istri Yang mengalami hal serupa Bisa karena ditunda emang belum dikasih Sudah berusia tapi Usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak sambungnya Denny Darko juga turut mengaitkan Masa lalu Luna Maya dengan pasangan tersebut Yang hingga kini masih disangkut pautkan Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin Dianggap merebut saat masih pacaran Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan Yang tidak bisa dimaafkan Padahal mungkin Luna Maya sendiri Sudah tidak memikirkan akan hal ini Tuturnya Ia akhirnya menegaskan bahwa Luna Maya Tidak ada hubungannya sama sekali Dengan masalah ini Jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan Namun sebenarnya Tidak akan terjadi perceraian Bahkan sampai 2 tahun ke depan Tidak akan terjadi apa-apa Ucap Denny Darko Justru Denny menjelaskan niat dan keinginan Awal pasangan ini Yang malah jadi keterusan Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi Adalah mereka itu niatnya ditunda Tetapi malahan keterusan dan pas program Malahan belum dikasih pungkasnya Perlakuannya bak langit dan bumi Dulu hubungan sang putra dan Luna Maya Dilepeh habis-habisan Begini cara ibunda Reino Memperlakukan Syahrini Sangmantu Seperti yang kita tahu Sebelum menikah bersama Syahrini Reino Barak diketahui Sempat menjalin asmara dengan Luna Maya Tak tanggung-tanggung Reino Barak berpacaran dengan Luna Maya Selama 5 tahun Namun asmara yang telah dibangun itu Nyatanya berujung pada kata putus juga Luna Maya dan Reino Barak sendiri Tak mau terbuka soal alasan Kenapa mengakhiri hubungannya Pada tahun 2018 Luna Maya sempat bongkar habis-habisan Penyebab hubungan asmaranya Dengan Reino Barak bubar Usai 5 tahun bersama Saat menjadi bintang tamu Dinebeng Boy Luna mengungkapkan alasan Ia dan Reino bertahan hingga 5 tahun Meski sejak awal Tak mendapat restu Yang namanya manusia akan berusaha terus Siapa tahu ada jalan Ada perubahan Kata Luna dalam video tersebut Luna Maya mengawali curahan natinya Dengan mengatakan Penyebab utama dia dan Reino Memutuskan berpisah Setelah bertahun-tahun Adalah karena tak ada restu Dari orang tua Reino Barak Sebenarnya nothing happened sih Dari awal kami sudah tahu Susah lah Dari awal memang ada kendala besar Dari pihak keluarga Everybody now Enggak disetujui Ucap Luna Maya Saya Enggak akan bohong Maksudnya dengan apa yang terjadi Sama aku di masa lalu Dari awal gue juga sudah bilang Enggak akan mudah dengan siapapun gue Jadi gue tuh udah tahu This going to happen Tambahnya Namun Luna tak menyalahkan siapa-siapa Ia menghormati pemikiran orang tua Reino Barak Yang pasti Menginginkan yang terbaik buat putranya Sebenarnya Enggak salah siapa-siapa Selain saya sendiri Tapi menurut gue Namanya orang tua Selalu pengen yang terbaik buat anaknya It's not wrong I do respect pemikiran seperti itu Makanya ya cukup sedih sih Ujar Luna Dulu sempat menentang hubungan Luna Maya dan putranya Kini Ibu Nda Reino Barak Nampak begitu bahagia Memiliki menantu Seperti Syahrini Syahrini sebagai menantu pun Tak ragu mengungkap Sifat Ibu Nda Reino Barak Yang bernama Reiko Barak Terhadapnya Melalui konferensi part yang diselenggarakan setelah dirinya menikah Inces mengaku Bila sosok Reiko Barak adalah ibu mertua yang penuh perhatian Mama mertua saya Masya Allah sangat perhatian Bahkan lebih perhatian dari suami saya Ya saya sama Reino satu kamar ya Tutur Syahrini Bahkan saat dirinya sakit Reiko Barak selalu mengingatkan Untuk menantunya Untuk segera minum obat Kalau saya sakit mama mertua begitu perhatian Obat ini obat itu lanjut Syahrini Bukti kasih sayang Reiko juga tertuang pada panggilan sayangnya Untuk sang menantu Yakni Rinchan Mama mertua memanggil saya Rinchan Yaitu gadis mungil yang cantik Tandas Syahrini Sebelum menikah pelantun lagu restu itu juga sempat dikenalkan dengan budaya Jepang Negara asal ibunda Reino Barak Saya belajar dengan mama Reino mengenai budaya Jepang Masakan Jepang seperti layaknya orang yang mau menikah ya Mengenai ada Jepang Aku diminta untuk lebih dekat dengan mama mertua selama di Jepang Ujar Syahrini Terima kasih telah menonton